Kita akan melakukan pemadaman awal dalam langkah Relawan dan petugas pemadam kebakaran bergegas menuju titik hidran kering yang ditempatkan di tengah permukiman warga di Jalan Jelawat, Samarinda Ilir, Jumat, Siang Gerak cepat dilakukan menyusul kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut Akan tetapi aktivitas ini bukanlah kejadian sesungguhnya Disdamkar hanya melakukan uji coba hidran kering yang baru dipasang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Samarinda, Hendra AHA menyatakan pemasangan hidran kering di kawasan padat dan sulit dijangkau mobil pemadam untuk memudahkan petugas memasok air saat terjadi kebakaran Tempat yang sulit dilalui mobil pemadam dan padat penduduk Nah itulah tujuan kami untuk program launching pertamanya dan ini berkelanjutan Artinya ini jangka pendek, jangka menengah sebuah panjangnya seluruh patah Samarinda yang rumah padat penduduk akan bisa kita pasang program ini Secara teknis Pak Endres, secara teknis penggunaan hidran kering ini bagaimana di lapangan? Ya secara teknis hidran kering ini adalah bukan hidran basah ya Seperti distribusi langsung dari PDM itu seperti di pinggir jalan Tapi ini hidran kering yang penyuplai airnya adalah mobil pemadam per truck pemadam kebakaran kami Wakil wali kota minta agar terobosan tersebut dilengkapi Pemasangan tanda peringatan tentang bahaya kebakaran Papan-papan pengguman yang sederhana untuk mengingatkan keluar rumah harus semua Sudah mati listrik apa segala macem selain hemat di kantong Ini juga menyelamatkan bukan saja rumahnya keluarganya tetapi ini menyelamatkan masyarakat Ini kan inovasi yang kita anggap tepat ya Sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh kota terutama untuk diarah-diarah permukiman padat Selain petugas, warga juga diberi pelatihan singkat teknik memadamkan menggunakan apar Agar api yang muncul di rumah warga bisa dipadamkan dengan cepat Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda